Oke anak-anak, pembelajaran kita lewat daring dan bapak menyediakan youtube pembelajaran silahkan disimak Kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran Sebagai kelanjutan dari materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya Tersiapkan diri, silahkan ditonton video ini sampai tuntas Karena dalam video ini akan bapak cantumkan juga tugas yang akan anak-anak kerjakan Oke, ready anak-anak? Kita mulai dengan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling Nah perhatikan, terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik A Lalu, perhatikan selanjutnya, terdapat sudut pusat dan sudut keliling Inilah yang disebut dengan sudut pusat dan ini sudut keliling Kita misalkan sudut pusat itu dengan alpha Dan sudut keliling dengan beta Oke Sudut pusat dan sudut keliling Jika menghadap busur yang sama Artinya begini anak-anak Sudut keliling ini menghadap busur BC Sudut beta, sudut alpha juga menghadap busur BC Jadi mereka menghadap busur yang sama Maka terdapat hubungan Besar sudut pusat yang disimpulkan dengan alpha Sama dengan dua kali besar sudut keliling Jadi ditulis alpha sama dengan dua beta Atau Sudut keliling Misalnya sama dengan setengah sudut pusat Ditulis dengan beta sama dengan setengah alpha Nah, agar lebih dipahami Kita masuk contoh soal Hitunglah besar sudut pusat dari lingkaran di bawah ini Nah, sudut pusat BAC dan sudut keliling BDC Jika besar sudut keliling BDC 30 derajat Kita akan menentukan berapa besar sudut pusat Jawab Sudut BAC Sudut BAC Sama itu dengan dua kali sudut BDC Nah, sudut BDC itu adalah 30 derajat Sehingga besar sudut BAC Sama dengan 60 derajat Oke, anak-anak Kita lanjut Kita akan membahas tentang segi empat telibusur Nah, perhatikan gambar Sebuah lingkaran Dan terdapat empat telibusur Keempat telibusur ini Membentuk segi empat Maka disebut dengan segi empat telibusur Segi empat telibusur adalah Segi empat yang keempat titik sudutnya Berimpit dengan suatu lingkaran Ini yang dimaksud dengan titik sudut A, B, C, D Keempat titik sudut ini Berimpit pada lingkaran Apa saja yang akan kita bahas tentang segi empat telibusur Sudut keliling yang seling berhadapan jumlahnya 180 derajat Terdapat empat buah sudut keliling Sudut A Sudut B Sudut C Dan sudut D Besar sudut B, A, D Ditulis dengan M, B, A, D Sudut B, A, D Berhadapan dengan B, C, D Sudut yang seling berhadapan ini jumlahnya 180 derajat Sudut A, B, A, D, A, D, A, D Berhadapan dengan sudut A, D, C Jumlahnya 180 derajat Berarti jumlah semua sudut keliling Jika dijumlahkan keempat sudut ini Maka jumlahnya 360 derajat Oke? Oke Sekarang Untuk lebih memperdalam Pengetahuan kamu tentang sudut pusat dan sudut keliling Dan segi empat telibusur Mari kita berlatih Contoh soal untuk pilihan ganda Diketahui pada lingkaran O Terdapat sudut pusat A, U, B Dan sudut keliling A, C, D Jika besar sudut A, U, B adalah 72 derajat Maka besar sudut A, C, D adalah titik-titik Artinya yang ditanya disini adalah Berapakah besar sudut keliling? Sebesar sudut pusatnya 72 derajat Kita lihat Sesuai dengan Rumus Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama Maka besar sudut pusat Dua kali sudut keliling Atau besar sudut keliling Setengah dari sudut pusat Dan berdasarkan Rumus ini Maka besar sudut A, C, D Sama dengan Setengah dari besar sudut pusat Dimana sudut pusatnya 72 derajat Dan berarti sudut keliling Sama dengan 36 derajat Jawabannya B Kita lanjut Nomor 2 Diketahui segitiga Diketahui segitiga A, B, C Dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O Jika sisi AB melalui pusat keliling menghadapkan O Maka besar sudut BCA adalah Titik-titik Kita lihat Kita akan menggambarkan Hal-hal yang diketahui Nah ini terdapat sebuah lingkaran Berpusat di titik O Dengan A, B, C Berada pada lingkaran Sesuai dengan yang diketahui Sisi AB Melewati Atau melalui pusat lingkaran Berapakah sudut BCA B, C, A Oke anak-anak Sisi AB Melewati titik pusat Sehingga membentuk sudut lurus Yaitu 180 derajat Garis lurus itu Membentuk sudut 180 derajat Sehingga Besar sudut BCA Sama dengan Setengah Kali 180 derajat 90 derajat Atau dengan kata lain Setiap Sudut jeliling Yang menghadap diameter Nilainya 90 derajat Oke paham anak-anak Mudah-mudahan Bisa dipahami Kita lanjut dengan soal IC Nomor 1 Sudut keliling Dan sudut pusat Menghadap pusur yang sama Jika sudut pusat berukuran 140 derajat Maka besar sudut keliling Tersebut adalah Titik Titik Sama Kembali Ke pernyataan yang pertama Jika sudut pusat Dan sudut keliling Menghadap pusur yang sama Maka besar sudut pusat Dua kali sudut keliling Atau besar sudut keliling Setengah dari sudut pusat Dalam soal ini Yang diketahui adalah Sudut pusat Besarnya 140 derajat Sehingga besar sudut keliling Sama dengan Setengah dari 140 derajat Sama dengan 70 derajat Oke Kita lanjut Nomor 2 Diketahui sudut pusat POQ Dan sudut keliling PAQ Sama-sama Menghadap pusur PQ Besar sudut PAQ Adalah 65 derajat Tentukan Besar sudut POQ Dalam hal ini Yang diketahui adalah Besar sudut keliling Tentu Besar sudut pusat Sama itu dengan Dua kali Besar sudut keliling Sehingga Besar sudut POQ Sama dengan Dua kali 65 derajat Sama dengan 130 derajat Oke Anak-anak Tetap semangat Tetap Ditonton video ini Sampai tuntas ya Kita lanjut Nomor 3 Perhatikan gambar Di bawah Diketahui Besar sudut N-A-N Adalah 130 derajat Tentukan Besar sudut N-O-N N-A-N Inilah Besar sudut M-A-N 130 derajat Lalu ditanya Sudut N-O-N Sudut N-O-N Membentuk Dua Jenis sudut Yaitu Sudut mayor Dan sudut Minor Nah masih ingat Sudut mayor Itu Jika lebih dari 180 derajat Dan sudut minor Di bawah 180 derajat Berarti Besar sudut N-O-N Mayor Besar sudut N-A-N Sama dengan Dua Dali 130 derajat Sama dengan 260 derajat Kenapa demikian Karena sudut N-A-N Merupakan Sudut Keliling Dan sudut N-O-N Mayor Ini Merupakan Sudut Pusat Dimana Besar sudut Pusat Dua kali Besar sudut Keliling Oke Anak-anak Kita lihat Berapa besar Sudut N-O-N Minor Minor Sama dengan 360 derajat Dikurangi 260 derajat Sama dengan 100 derajat Dan tu bertanya Kenapa bisa seperti ini Nah ingat Sebuah lingkaran Sebuah lingkaran Jumlah Keseluruhan sudut Adalah 360 derajat Sudut M-O-N Mayor 260 Tentu Sudut M-O-N Minor Adalah Sisanya Berarti 360 Dikurangi 260 Sama dengan 100 derajat Oke Anak-anak Paham ya Oke Saya yakin Anak-anak Bisa paham Kalau diikuti Dengan Baik-baik Dan video ini Boleh ditonton Berulang-ulang Silahkan di-download Nanti ya Kita lanjut Nomor 4 Perhatikan Segi 4 PQRS Di bawah PQRS Diketahui Sudut M-PQR 115 Derajat Dimana itu Sudut PQR PQR 115 Derajat Dan besar Sudut QRS QRS 76 Derajat Tentukan Besar Sudut SP Q Dan besar Sudut RS P Mari kita Jawab Sudut Ingat Sudut Keliling Yang seling Berhadapan Jumlahnya 180 Derajat Sudut QRS QRS Sudut QRS Berhadapan Dengan Sudut SPQ Berhadapan Tentukan jumlahnya 180 Derajat Sudut QRS Diketahui 76 Derajat Ditambah Sudut SPQ Sama Dengan 180 Derajat Sehingga Besar Sudut SPQ Tentu Sama Dengan 180 Dikurangi 76 Hasilnya 104 Derajat Kita lanjut Untuk Mengetahui Sudut RSP Perhatikan Sudut PQ R PQ R Berhadapan Dengan Sudut RSP Ini dia Berhadapan Sudut RSP Akan kita cari Nah Besar sudut BQR BQR Sesuai dengan Soal 115 Derajat 115 Derajat Ditambah Sudut RSP 180 Derajat Sehingga Besar sudut RSP Sama dengan 180 Dikurangi 115 Sama dengan 65 Derajat Oke Anak-anak Thank you Kita lanjut Soal Nomor 5 Perhatikan Lingkaran O Ini Lingkaran Yang berpusat O Diketahui Sudut BAD B A D Nilainya X Ditambah 30 Dan Sudut BCD B C D Nilainya 2X Tentukan Besar Sudut BOD Minor Dan Sudut BOD Mayor Langkah pertama Kita harus Menentukan Berapa Nilai X Perhatikan Bahwasannya Sudut BAD Berhadapan Dengan Sudut B BCD Mereka Berhadapan Karena Berhadapan Jumlahnya 180 Derajat Sudut BAD Sudut BAD Nilainya X Ditambah 30 Dan Sudut BDC 2X Nilainya 180 3X 3X Ditambah 30 Sama Dengan 180 Tentu Anak-anak Mertanya 3X Dari Mana 3X Ini Adalah 1X Ditambah 2X Hasilnya 3X Oke Anak-anak Berarti 3X Itu Sama Itu Dengan 180 Dikurangi 30 Tentu Hasilnya 150 Sehingga 3X Sehingga X Itu Sama Itu Dengan 150 Dibagi 3 Hasilnya 50 Terakhat Nah Ternyata Nilai X Itu Dalam 50 Sekarang Kita Tentukan Besar Sudut E BAD Adalah 50 Ditambah 30 Sama Dengan 80 Kok Bisa Ya Perhatikan Sudut BAD Adalah X Ditambah 30 Nilai X Adalah 50 Sehingga Sudut BAD 50 Ditambah 30 80 Berapa Besar Sudut BCD BCD Adalah 2X 2X Berarti X 50 Tentu Besar Sudut BCD 2 Dikali 50 Sama Dengan 100 Oke Anak Anak Sehingga Sudut BOD Minor Sama Dengan 2 Kali 80 Kenapa Bisa Anak Anak Sudut BOD Minor BOD Minor Ini Dia Setunjukkan Lokasinya Perhatikan Kursor BOD Minor Menghadap Kursur Yang Sama Dengan Sudut BAD Dimana Sudut BAD Adalah 80 Sehingga BOD 2x 80 Sama Dengan 160 Sudut BOD Mayor 2x100 Sama Dengan 200 6 Kalau Masih Bingung Kembali Bapak Jelaskan Perhatikan BOD Mayor Ini Dia Anak Anak BOD Mayor Perhatikan Kursor BOD Mayor BOD Mayor Ini Menghadap Gusur Yang Sama Dengan Sudut Keliling BCD BCD Menghadap Gusur BD Perhatikan Kursor Anak Anak BOD Mayor Juga Menghadap Gusur BD Sudut BCD Adalah 100 Sehingga Sudut Pusatnya 2x100 Oke Anak Anak Semudah Mudah Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Oke Sebagai Tugas Untuk Anak Anak Kerjakan Buku Paket Halaman 77 Sampai 78 Bagian B Isai Nomor 1 Sampai Nomor 5 Kerjakan Dengan Tulisan Yang Rapi Terima Kasih Terima Terima Kasih Sudah Menonton Tentu Harapan Bapak Silahkan Subscribe Tekan Nonten Terima Like Like Share Atau Kunjungi Channel Saya Matematika SMP Rega Kita Bertemu Kembali Dalam Video Selanjutnya Selamat Belajar Terima Sampai